Polres Metro Jakarta Barat, Jakbar, mengungkap pelaku penimbunan masker di sebuah apartemen di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakbar. Pelaku ternyata masih berstatus pelajar. Hasil keterangan satu orang berhasil kita amankan. Kita akan periksa dengan inisial TVH ini. Umurnya 19 tahun, dia adalah pelajar, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombesius Riyunus. Di Polres Jakbar, Jalan Esparman, Selipi, Jakbar, Rabu, tanggal 4 Maret 2020, pelaku biasa menjual masker melalui media sosial. Ia menampilkan banyak foto masker dan menjualnya via WhatsApp. Memang selama ini dia menjualnya melalui online media sosial menampilkan melalui Instagramnya. Kemudian menjual melalui WhatsApp dengan foto-foto yang ada, jelas Euseri. Penangkapan diawali penyelidikan Polsek Tanjung Duren terkait laporan seseorang yang menjual masker dengan harga RAP. 300,000 sampai 350,000 di salah satu akun Instagram. Kemudian polisi berhasil mengamankan tersangka TVH di apartemen Royal Mediterranean di Grogol, Jakarta Barat. Polisi menemukan 350 pak dus masker dengan berbagai merek di apartemen pelaku. Saat ini masih ditelusuri lebih lanjut terkait izin masker tersebut. Di dalam kamarnya ditemukan 350 pak dus dengan berbagai merek. Yang satu dus isinya 50 peces masker. Kita coba dalami apakah masker ini ada izin standarnya ataukah belum, kata Euseri. Yuseri mengatakan pelaku biasa mengambil keuntungan RAP 10,000 sampai 15,000 per dus. Harga yang dipatok senilai Rp 310.000 sampai Rp 315.000. Kita mengamankan Rp 350 dus. Hasil keterangan awal dia cuma mengambil keuntungan sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per 1 dus. Ungkap Yuseri. Karena dia juga modal, dia membeli sekitar Rp 300.000. Misalnya satu dus dia akan jual Rp 310.000 sampai Rp 315.000 per satu dus. Dia jual melalui online kepada yang membutuhkan. Terangnya lebih lanjut. Pelaku baru beraksi selama satu bulan terakhir. Hal itu tidak lepas dari ramainya kasus suspek corona di Indonesia. Polisi masih mengejar rekanan pelaku yang menjual masker dari tangan ke tangan. Pelaku ini dijerat UU perdagangan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun dan denda sekitar Rp 50 miliar. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Masih ada aja yang menari di atas penderitaan orang? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!